Saya ingin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat, Bapak Joko Widodo, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambya'i warmusalin, sayidina wa habibina wa shafiina wa maulanna muhammadin, wa alihi wa sofiya jemain ama ba'du. Yang saya hormati, Yang saya muliakan, Ibu Negara keempat, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Bahid, Yang saya hormati, Yang saya muliakan, Rais Am PBNU, Romo Kiai Haji, Mitah Lul Ahyar, Yang saya hormati, Ketua Umum PBNU, Bapak Kiai Haji, Yahya Kolil Setakub, Yang saya hormati, Ketua PP Muslimat NU Dr. Raja Kofi Fah Indar Parawangsa, Beserta seluruh jajaran pengurus wilayah dan cabang, Serta keluarga besar Muslimat NU yang saya hormati dan yang saya cintai. Yang saya hormati Ketua Umum MUI Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, Yang saya hormati Guru saya Habib Lutfi bin Yahya, Yang saya hormati para Menteri Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur DKI Jakarta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat harlah ke-78 kepada seluruh keluarga besar Muslimat NU. Semoga Muslimat NU selalu guyup, Rukun, Bersatu Untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara. Saya tahu, Ibu-ibu itu biasanya lebih semangat, Lebih militan dari bapak-bapak. Benar enggak, Bu? Betul enggak? Dan saya tahu, Ibu-ibu yang hadir di sini berasal dari seluruh pelosok tanah air Indonesia. Dari Jawa Timur, Dari Jawa Timur, Dari Jawa Barat, Dari Jawa Tengah, Dari Banten, Dari Lampung, Sumatera, Dari Kalimantan, Dan juga banyak yang dari luar negeri tadi, Ibu Kopipah menyampaikan dari London, Dari Saudi, Dari Amerika, Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada muslimat NU Yang selalu menjaga NKRI, Merawat Pancasila, Yang selalu merawat persatuan, Kerukunan untuk Indonesia Maju. Muslimat NU memang luar biasa. Dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan-tantangan dunia, tantangan-tantangan di dalam negeri. Kita ingat COVID-19 hampir dua tahun lebih menerba seluruh dunia, tapi kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya belum bisa menyelesaikan. 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya IMF. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk lima terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita glontorkan itu sebesar Rp443 triliun. Gede sekali ini. Di antara yang untuk KIS Kartu Sehat BPJS, jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan? Kemudian, Kartu Pintar dan KIP Kuliah. Siapa yang putra-putrinya merasakan? Benar, ibu-ibu. Ya, nanti maju. Kemudian, PKH. Kartu Sembako. Ya, ini tidak semua. Itu yang diberikan. Untuk PKH itu 9,9 juta keluarga. Bukan semuanya diberikan. 280 juta. Kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera. Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita kita Indonesia emas di tahun 2045. Saya ingin ada yang maju tunjuk jari. Yang apal, sebentar. Saya tunjuk nanti. Yang apal, Pancasila. Sebentar, sebentar. Sebentar. Yang semangat akan saya tunjuk. Yang semangat. Ya, itu ibu yang lompat-lompat. Ya. Ya, ibu. Ya, ibu. Ibu, ya, ibu. Enggak, ibu yang ini, ini, ini. Yang ini, ini. Yang itu. Ya. Ya, yang mbak. Yang, ya, betul. Pelan-pelan, bu. Ya. Ibu. Yang apal, Pancasila. Yang semangat. Yang, ya, ibu yang ini, 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 Yang ketiga Yang pernah ngurus stunting Benar Yang pernah ngurus stunting Yang tahu mengenai stunting Ya nanti saya tunjuk Ini dua dulu Silahkan dikenalkan namanya Perkenalkan nama saya Rohana Pengurus cabang dari Kabupaten Ogan Komring Hulu Batu Raja Sumatera Selatan Ogan Komring Hulu Bu siapa tadi? Ibu Rohana Pak Ibu Rohana dari Ogan Komring Hulu Langsung Pancasila satu Pancasila satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikman Kebijaksanaan dalam permusawaratan dan perwakilan Lima Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini Muslimah TNU Kalau Pancasila tidak perlu diragukan lagi Saya 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 beri sepeda Bu Saya enggak tahu sepedanya membawa enggak Oh membawa ini Silahkan Ibu Kenalkan Kenalkan Nama saya Vita Nora Purnama Sari Vita Nora Purnama Sari Bu Vita dari Fatayat NU Temanggung Fatayat NU Temanggung Silahkan Bu Vita Langsung Sampaikan Mbak Vita Pancasila satu Pancasila satu Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Persatuan Mbak Vita NU Temanggung Maaf Maaf Gerogi Ibu-ibu Sebentar Ibu-ibu Ibu-ibu Kalau pas duduk di sana Semuanya gampang Pancasila Tetapi begitu naik panggung Gerogi Blank Hilang semuanya Bener Bener Saya soalnya kagum banget sama Pancasila Silahkan Diulang Bu Vita Pancasila satu Pancasila satu Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Himat Kebijaksanaan Dalam Permusawaratan Perwakilan Lima Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Seluruh Rakyat Indonesia Maaf Lima Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Betul Jadi Sekali Lagi Kalau yang namanya Pancasila Saya tidak meragukan Muslimat NU Batayat NU Saya tidak meragukan lagi Terima kasih Bu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sepedanya diambil Bu Yang terakhir Yang tahu Mengenai Stunting Yang tahu Mengenai Stunting Ya Ibu Maju Sebentar Bapak Ibu sekalian Ibu-ibu Muslimat NU Sebentar lagi Kita Akan Pemilu Pilihan Presiden Dan Pilihan Legislatif Proses Proses pemilu itu Sangat penting Dan sangat Menentukan Tetapi Kita tidak Ingin Gara-gara Pemilu Gara-gara Beda Pendapat Gara-gara Beda Pilihan Justru Kita saling Menghujat Tidak boleh Benar Tidak boleh Saling Menghina Tidak boleh Saling Menjelekan Sesama Tetangga Tidak Saling Sapa Tidak Boleh Sesama Ibu Pengajian Tidak Saling Bicara Tidak Boleh Sesama Warga Saling Berkelai Juga Tidak Boleh Tidak Jangan Mau Kita Diadu Domba Seperti Itu Jangan Mau Kita Dibentur Benturkan Seperti Itu Jangan Mau Kita Dipecah Belah Seperti Itu Setuju Ibu-ibu Setuju 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 Karena Apa Karena Yang Lebih Penting Dari Semua Itu Adalah Keutuhan Bangsa Persatuan Bangsa Kerukunan Bangsa Betul Betul Ibu-ibu Setuju Setuju Sekarang Kenalkan Bu Dikenalkan Nama Terima kasih Syukur Alhamdulillah Saya Sangat Berterima kasih Sekali Dan Bangga Ada Di Sini Dari Makassar Memakai Uang Pribadi Kesini Dari Makassar Ibu Namanya Nama saya Agustia Dari PC Kabupaten Pangkep Pangkajek Dan Kepulauan Ibu Agustia Dari Makassar Ibu Di Sulawesi Selatan Ada Stunting Tak? Ada 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 Stunting Untuk Menjauhkan Anak-anak kita Untuk Mengurangi Stunting Anak-anak kita Apa yang harus Dilakukan? Salah satu Caranya Mengatasi Stunting Yang ada Di Pangkajenek Yaitu Pak Bupati Melaksanakan Pemberian Makan Gisi Kepada Ibu-ibu Hamil Terus Bekerjasama Dengan Bunda-bunda Paut Memberikan Makanan Tambahan Jadi Memberikan Makanan Tambahan Yang bergisi Bagi Ibu-ibu Hamil Betul Terus Bekerjasama Dengan Posiandu Posiandu Bekerjasama Dengan Posiandu Posiandu Untuk Apa? Apa? Dia Menimbang Ibu-ibu Hamil Memberikan Makanan Tambahan Ada Namanya Rumah Gisi Menimbang Memberikan Makanan Tambahan Yang bergisi Betul Terima kasih Alhamdulillah Saya Guru Paut Jadi Itu juga Bekerjasama Untuk Mencegah Anak-anak Stunting Terima kasih Bisa foto Saya Jojo Darimakasar Lama Sudah Iya Iya Pangkep Potokat dulu Godong Terima kasih Bu Sepedanya Diambil Terima kasih Ibu-ibu Sekalian Marilah kita Memperat Silaturahmi Menguatkan Nikatan kita Untuk saling Menjaga Saling Mengingatkan Agar Situasi Tetap Sejuk Situasi Tetap Rukun Kita Semuanya Tetap Riang Gembira Dan Saya Tahu Muslimat NO Itu Paling Bisa Untuk Soal Ini Paling Mengerti Dan Harus Saya Akui Ibu-ibu Memang Paling Juara Paling Juara Terima kasih Itu Hanya Yang ingin Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton